Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa untuk memperlancar arus mudik hingga arus balik lebaran 2024, Jalan Tol Solo, Yogyakarta sepanjang 22 km ruas Boyolali hingga Kelaten dibuka secara fungsional. Pihak tol masih terus mengebut pekerjaan yang baru selesai sekitar 80%. Inilah kondisi Jalan Tol Solo, Yogyakarta di ruas Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Meski pengerjaannya baru 80%, rencana jalur ini akan dibuka secara fungsional untuk arus mudik tanggal 5 April hari ini hingga 15 April. Jalur fungsional dengan panjang 22 km akan dibuka mulai dari gerbang tol Colomadu, Karanganyar atau bisa juga melalui gerbang tol Banyudono, Boyolali hingga wilayah kecamatan Ngawen, Kelaten. Namun karena belum dilengkapi rambu lalu lintas serta penerangan jalan, jalur tol ini akan dibuka hanya pagi hari pukul 6 hingga 5 sore. Sementara kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan golongan 1 non-bus dengan kecepatan 40 km per jam. Selama fungsional kita akan buka sepanjang 22 km. Jadi mulai dari Colomadu sampai nanti keluar Kelaten. Melihat antusiasme pengendara diprediksi, jalur arus mudik ini akan dilalui 1.000 hingga 1.200 kendaraan per jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews melaporkan.